Selamat datang di warna semua di channel kesayang kalian Diwa perdana si Gamers dari Jogja Oke guys, langsung aja ya guys ya Jadi disini saya akan nge-review Game baru lagi, yang kebetulan Aja baru aja rilis, judulnya adalah Esport Kings, jadi bagi temen-temen nih Yang punya impian sama Seperti saya, yaitu pengen punya Apa namanya, team esport Tapi gak kesampean ya, karena Namanya ketika kita ingin membuat Team esport sendiri itu, kita butuh Waktu dan juga butuh biaya ya guys ya Tapi ternyata ada juga Gamesnya, dimana kita disini ceritanya Bisa menjadi sebuah manager, bukan sebuah Seorang manager ya Seorang manager esport Nah, seperti apa gamesnya, langsung aja Kita akan coba masuk ke dalam gamesnya ya guys ya Oke, jadi Ceritanya kita disini akan memanage Sebuah team, team esport Nah, tapi teamnya ini hanya khusus Buat game FPS ya Jadi first person shooting Atau tembak-tembakan, ya seperti Free Fire mungkin, PUBG Atau mungkin juga bisa jadi Fortnite Gitu ya Atau apalagi Game-game Tembak-tembakan yang temen-temen mainin nih Sebutin aja salah satu ya Ceritanya seperti itu tuh, kira-kira Jadi disini adalah best game saya Atau game host sebutannya Dan disini game host saya sudah level 13 Di level 13 semuanya sudah kebuka ya guys ya Jadi semua video-video sudah kebuka Dan seperti biasa, saya selain Mereview games Tapi saya juga akan memberikan sedikit tutorial Bagi temen-temen Supaya temen-temen nantinya bisa bermain games ini Dengan enak, lancar Kemudian juga bisa masuk Ya, seenggaknya 20 besar lah ya Karena disini saya sendiri Sudah ranking 12 ya Tapi ini buat top regional Kalau misalkan untuk yang globalnya Itu saya masih belum masuk guys Masih belum masuk ranking sama sekali Tapi seenggaknya untuk regional Saya masuk top 12 Jadi seperti apa gamesnya Jadi sebelum tutorial saya mulai Saya akan langsung memainkan gamesnya aja guys Disini ada scrim Jadi sudah sewajarnya guys ya Ketika kita membuat sebuah team esport Itu ada yang namanya scrim Dimana kita akan bertanding dengan orang Kemudian ya kayak PvP gitu lah ya Kayak battle gitu Kayak bikin acara sendiri Kemudian nanti kalau misalkan yang menang Dia akan dapat hadiah Biasanya sih berupa sertifikat Atau mungkin bisa jadi juga Dapat uang gitu kali ya Nah disini ada beberapa scrim Yaitu pertama casual Casual ini Nanti hadiahnya Nih saya sudah sampai Yang level 6 ya Itu hadiahnya Berupa experience Untuk game host kita ya guys ya Namanya adalah prestige Prestige experience Kemudian ada team experience Prestige experience itu Untuk menaikkan game host kita Level game host kita Jadi level 13 punya saya ya Sedangkan team experience Itu untuk menaikkan Level dari para pro player kita ya Jadi para team kita Anggota team kita Itu naikin Experianya menggunakan Team XP ini ya Terus kemudian Selain itu juga Ada disini Namanya pro Ini adalah Tingkat normalnya ya Disini hadiahnya berbeda guys Jadi kalau misalkan Teman-teman bermain pro Itu hadiahnya adalah Ini nih ya Gambar bintang Gambar bintang itu Itu adalah untuk Cara kita Gacha guys Nah disini ada gachanya nih Saya tunjukin dulu lah ya Oke disini ada Gacha Recruit Dimana kita bisa mencari Pemain-pemain profesional kita Di seluruh dunia Nah ini dia Disini saya baru ada dua ya Apa sih sebutannya itu Bintangnya itu Start token namanya ya Oke Team Scott Pack Ya start token lah ya Start token ini Fungsinya untuk bisa Nge-recruit Pro player kita Dan juga pro player itu Nggak bisa langsung Dapetin yang bagus-bagus ya Kasa kadang-kadang Dapet yang Bintangnya jelek-jelek lah ya Tapi disini ada event Untuk bisa mendapatkan Bintang 5 Dan juga skillnya Yang rank S Cuman sayangnya Disini punya saya Masih belum ada Sama sekali yang Sampai rank S ya guys ya Oke kita akan coba Langsung expert aja Disini Nggak usah kelamaan ya Sampai di campus playground Nah disini Biar saya bisa dapetin Namanya start token tadi ya Oke kita play Ini untuk scrim itu Bisa berkali-kali Jadi nggak pake stamina Cuman Temen-temen perhatiin tuh Di bawah tuh Ada gambar kotak gitu ya Ada peti gitu ya Itu masih ada 2 slot Peti kosong Jadi cuman bisa 2 kali scrim Karena setiap kali scrim Kita bisa mendapatkan 1 kotak ya 1 peti Nah untuk ngebukanya Itu butuh kunci nih 7 Oke kita ada 7 nih Berarti kita bisa buka sekali Hadiahnya Nah kita dapet senjata Tapi senjatanya Sayangnya kurang bagus ya guys ya Oke nggak apa-apa lah ya Jadi kita ada 3 kali Kesempatan buat kita bisa scrim nih Karena ada 3 slot kotak Atau slot box kosong ya Kita akan coba Ini adalah line up saya Jadi disini ada 3 tipe ya guys ya Jangan lupa ya Yang pertama Spesialis Spesialis itu adalah Sniper Ada assault Assault tuh ya udah tau ya Assaulter Kemudian yang terakhir Tanker Tanker ini bisa pake Pisau Bisa juga pake shotgun Ini dia salah satu Tanker saya Namanya Seiyun Ini dari Korea guys Dan ini ada Ability nya Disini temen-temen bisa liat ya Ability nya tuh terbagi Menjadi 3 Ada offensive Defensive Dan teknik Tapi nanti aja Kita akan bahasnya Nah jadi disini Sangat penting Untuk kita perhatikan Adalah ability Dan juga ada skill nya guys Dan jangan lupa Disini juga Kita pasang senjatanya Ini adalah senjata-senjata Yang sudah saya punya Dan sudah saya pasang Ke mereka nih Karena ini menentukan Pertandingan juga ya Untuk damage nya ya Ini senjata-senjatanya Kemudian selain senjata-senjata Ada apa lagi Kita lihat lagi disini Aparel Aparel tuh kayak Semacam kostum Dari player nya Sedangkan ini adalah Skin untuk Di dalam game nya Jadi in game nya tuh Seperti ini skin nya Hanya nambah Air 3% Jadi mungkin kelama-kelamaan Ini bakal jualan skin juga guys Soalnya saya lihat Kayaknya sangat potensial banget Untuk bisa jualan skin disini ya Ini ada yang sudah pake aparel ya Kita lihat Nah ini dia pake kostum Nambah reflex 5% Jadi semuanya ini tuh Ada itunya ya Ada Apa namanya Ada Nambah status lah ya Ini juga skin nya juga Saya sudah ada Jadi saya baru punya 2 skin Skin pertama adalah Buat assaulter Tapi gak tau kenapa Kok cewek semua karakternya ya Buat skin nya ya Kemudian skin kedua Adalah ini dia Nah ini buat tanker Tapi sama-sama Hanya nambahin aim ya Jadi bukan nambah vitality Atau menambah defense Tapi Nambah aim Aim tuh fungsinya buat apa Fungsinya Biar akurasinya lebih tinggi guys Oke langsung aja kita mulai ya Ternyata kebanyak kepanjangan Saya ngasih tutorialnya ya Oke Ini dia Map nya mirip Kayak map di Apa namanya Kok temen-temen pernah bermain game Apa sih sabutannya Contra strike ya Contra strike Ini yang pada pasir tuh Kayak gini ya Yang ada bom set A Set B gitu Oke kita akan pasang Dia ke set C Si Royston Dennis Juga set C Terus ini Assaulter tuh larinya cepet ya guys Jadi dia Sukanya Bridge sendiri Oke ini si Dita Adalah sniper kita Sekaligus dia leadernya ya Karena ada leader skillnya tadi Nah oke kita Mulai Sip Nah ini berpencar Kita bisa langsung ngeliatin ya Wah Ini dia Royston Kemudian ini nih Ini assaulter tuh larinya cepet guys ya Jadi dia langsung Nge-breed sendiri tuh Tanpa ada perlindungan Tapi dia Sangat luar biasa Dan ini skillnya bisa ngilang nih Oh ilang tuh Oke Soyun Sedang bertanding juga disini Wow Dia dikroyok 2 orang Wow berhasil ya Aduh mati si Tenrit kita Oke Ini Dennis Denias Denias Oke Denias nge-heal Yoh Oke Ini ada skill-skillnya juga Nanti skill-skillnya juga Saya akan bahas ya guys ya Jadi skill-skillnya juga Bisa kita klik Buat nambahin statusnya Oke Dan kita disini Intinya itu adalah Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya Nah poin paling besar tuh Ketika kita bisa nge-laxin Nah itu tuh Apa namanya ya Air dropship ya Oke ini sudah hidup lagi Kita akan taruh di B Dan ini jangan diaktifin ya Itu yang paling bawah Kojok kiri bawah Itu ada auto off Ada auto on Ini kalau diaktifin Itu tim kita tuh Akan langsung spawn Terserah dimana aja Aduh mati lagi Dan kita berhasil lah guys ya Kita sukses MVP-nya adalah Danias Mantap Danias itu kalau gak salah Tanker kita ya Oke ini dia Danias Oh iya bener Tanker kita nih Ini tanker baru aja Saya rekrut guys Namanya adalah Danias Oke dia masih Danias itu Bintang 4 ya Mana Danias Nah itu ya bener Danias bintang 4 dia ya Masih belum bintang 5 guys Bintang 5 nya baru ada 2 saya Yaitu si Seiyun dan juga Tainert Oke langsung dapet semua hadiahnya Mantap jiwa Dan tim experience-nya 800 Pasti ada yang naik level nih guys Kita keep dulu Boxnya Tuh Naik level Jadi setiap naik level itu Statusnya itu gak cuma naik 1 ya guys Kadang-kadang ada yang naik 3 Ada yang naik 2 Ada yang naik Wah bahkan ada yang naik sampai 10 guys Ini juga naik Oke Nah naiknya cuma dikit-dikit ya Terus ini siapa nih Danias Wah lumayan tuh vitalitynya dia tuh Wow vitalitynya naik 4 guys Sudah 97 Sebentar lagi kalau sampai 99 Berarti tuh Sudah vitalitynya max ya Maksimal Oke sip Mantap Jadi disini langsung aja Kita akan kasih tutorialnya guys ya Tentang masalah status Dari para pro player kita Ini sangat penting banget Untuk mengetahui Namanya manager itu kita harus tahu banget Potensi dari Setiap para pemain kita Kalau potensinya jelek Mending gak usah dipakai guys Sama seperti MMA manager ya Jadi disitu ada statusnya Ini juga sama Saya ambil contoh yang di bintang 5 ini Si Seoyun Walaupun dia bintang 5 Walaupun dia Tipenya rank S Tapi belum tentu Statusnya dia bagus guys Contohnya nih ya Kita akan bilang Ini dia tanker tipenya Untuk reflexnya sendiri Sudah maksimal guys Dan maksimalnya tuh level 50 Vitalitynya Ini sangat sayang banget nih ya Vitality cuma Cuma sampai level 45 Lucknya cuma sampai level 46 Padahal yang namanya tanker itu Kita berharap Vitalitynya pasti gede Karena itu yang paling penting ya Gimana namanya tanker tuh Nyawa harus badak Sedangkan dia nyawanya sendiri Baru berapa nih Cuma 2000 5931 Cuma 5000 doang nih Dan kalah sama si denias Yang level 31 guys Denias aja sudah 7000 tuh Ini sama-sama tanker ya Sama Roy Stone aja dia kalah nih Nih kita lihat status ya Perbandingan statusnya Perbandingan vitality ya Perbandingan vitalitynya 69 Si siapa namanya Roy Stone Jadi lebih tinggi sedikit lah ya Daripada si ini Ini cuma 45 Sedangkan denias kita lihat 97 guys Bayangkan Ini masih 97 Belum sampai 99 Kayaknya ini nanti bisa sampai 99 Jadi bener-bener badak banget nih si denias ya Kemudian ada juga Offensive Offensive itu adalah serangan Defensive itu untuk pertahanan dirinya Teknik itu untuk Ya teknik strategi berperangnya ya guys ya Untuk offensive itu lebih baik Diprioritaskan untuk mereka-mereka Yang tipe-tipenya penyerang Contohnya kayak apa Kayak spesialis dan juga assault Ini offensivenya harus bagus guys Kalau tanker itu gak perlu Bagus-bagus ya Untuk offensivenya Yang penting defensivenya aja yang bagus Kalau untuk tekniknya Itu mungkin bisa balance ya guys Jadi gak usah bagus-bagus juga Gak masalah Yang penting balance Nih kita lihat satu-satu AIM itu untuk apa AIM itu untuk akurasi Ketika dia menggunakan senjata Jadi disini gak ada damage Damage itu hanya diperoleh dari senjata Makanya kalau bisa kita cari senjata Yang damage-nya gede guys Karena apa Dengan damage-nya gede Otomatis serangan pun akan semakin besar Karena disini gak ada damage sama sekali Adanya AIM Atau player akurasi Tapi kalau misalkan damage gede Tapi akurasinya kecil Sama aja bohong Jadi mendingan Dua-duanya harus gede ya Jadi gede AIM-nya Gede akurasinya juga Seenggaknya untuk AIM itu Untuk sniper ya Untuk sniper itu Level 80 ke atas lah ya Jangan sampai 80 ke bawah 80 ke bawah itu kurang terlalu bagus lah Tapi kalau untuk yang tipe-tipe tanker Itu gak masalah guys Kalau sarnanya AIM-nya sekitar level 60 atau 50 ya Itu udah lumayan lah Kemudian finesse Ini adalah Speed-nya player ketika dia reloading Kemudian collecting Ngambil apa namanya Airdrop tadi Hacking Defusing Or planting Kayaknya nanti ini lama-lama akan ada Suruh ngehack apa gitu Atau mungkin kita suruh masang bom gitu ya Cuman ini masih belum ketemu Saya baru Ngambil airdrop ship doang ya Jadi ini sangat penting banget Untuk siapa? Ini untuk tipe tanker Dan juga untuk tipe Assaulter Khususnya untuk assaulter Kalo bisa tuh Finish-nya tuh lebih gede ya Kenapa? Karena assaulter tuh lari paling cepet dia Dia paling cepet nyampe di lokasi Jadi dia harus Faultingnya harus lebih cepet ya guys ya Untuk masang bom juga dia harus lebih cepet tuh Itu untuk yang assaulter Kemudian untuk reflect Ini adalah Respond Speed when spotting an enemy Jadi ketika dia ngeliat musuh Respond dia itu seperti apa nih? Kira-kira cepet gak dia ngerespond? Nembak kah? Atau lari kah? Atau mungkin Menghindarkah gitu ya Itu adalah reflex ya Kemudian vision Nah ini vision ini adalah Untuk bisa mengetahui Jarak ya Jarak dia ngeliatin musuh nih Musuhnya jauh Jauh atau enggak gitu ya Ini khususnya buat sniper nih Vision ini penting banget Jadi visionnya dia harus gede IMnya dia juga harus gede Karena kalo gak kayak gitu Otomatis jarak jauh Dia gak bisa ngeliat ya guys ya Kemudian ini tenasi Ini tenasi ini adalah Untuk nge-reduce semua Status affliction duration Jadi Status yang mengganggu itu Ini Paling penting Naikin tenasinya Dan ini kayaknya tenasi Lebih cocok ke Tanker kali ya Karena tanker itu kan Dia paling depan Otomatis dia paling sering Kena serangan Otomatis dia juga Paling sering kena Status ya Entah itu bleeding lah Entah itu Apalah gitu ya Jadi penting banget Tenasinya gede Buat tanker ya Dan juga vitality Ini paling penting juga Buat tanker Karena dia harus Gede vitalitynya Kalo ini sudah sesuai 97 Jadi mendingan saya Keep si denas ini Sampai level 50 Agility Adalah faster move Speed and chance To do jumpsuit Or other pro moves Jadi disini adalah Kecepatan dia Jadi jalan Makanya ini kalo misalkan Assaulter Itu pasti dia jalannya cepet Karena apa Karena skill agilitynya Juga pasti gede Dan ini sangat penting Bagi assaulter Karena dia lari cepet Kemudian dia juga Harus bisa mengelak Ngelak gitu ya Jadi Menghindari-hindari Tembakan Biar bisa Ngecoh lawan Ini sangat penting banget Skill buat assaulter Kalo buat Apa namanya Buat tanker Ya penting Tapi gak penting-penting banget lah ya Karena dia Yang penting bisa Tahan badan Bisa Apa namanya Dia gak perlu cepet-cepet Jalannya sih ya Karena dia Jarak deket guys Tapi kalo untuk Siapa namanya Sniper gimana Sniper kayaknya gak penting Agility ya Karena dia jarak jauh dia Dia jauh di belakang Jangan sampe terlalu cepet Sniper kalo jalannya cepet Cepet mati dia guys Kemudian luck Ini adalah Untuk Menambah Kemungkinan Untuk Apa namanya Menghindari status ya Jadi menghindari kayak Kena bleeding lah Kena burn atau apa gitu ya Jadi kita butuh luck nih guys Kemudian ini flare Ini reduce skill and response Cooldown Ini sangat penting Bagi semua player sebenernya Kalo menurut saya sendiri Kenapa? Karena skillnya Biar gak lama Luadingnya Terus kemudian Kelas dia mati Dia cepet responnya gitu ya Jadi gak kelamaan Nah untuk bisa mengetahui Hebat atau enggaknya Nanti ke depannya Si player ini Kita bisa analis guys Nah kita bisa tau nih Kira-kira level maxnya mereka itu Statusnya akan jadi seperti apa Nah seperti inilah Status dari si Dainias Jadi kalo menurut saya Lumayan lah ya Lumayan bagus Karena tanker itu Yang paling penting adalah Vitalitynya gede Kemudian dia juga Mana lagi Flare ini gede banget ya Jadi lumayan lah ya Flare ini lumayan gede Yang lainnya sih biasa aja Agilitynya juga lumayan lah ya Karena dia juga bisa menghindari Serangan dari musuh ya Kemudian skillnya ini juga Skillnya ada skill Leader skill Ini kalo kita pasang di pertama Semua tank itu Tenasi ya Tenacitynya Itu akan bertambah 24% Tapi menurut saya Gak terlalu penting ya Tenasi ya Karena tenasi itu Hanya untuk Mengurangi status aja ya Kemudian yang Skill berikutnya adalah Skill aktif Yaitu dia bisa Menambah HP Ini lumayan banget Buat tanker Karena tanker kan Dia Jadi tumbal gitu ya Otomatis butuh banget Untuk bisa nambah Atau nge-restore HPnya Dia sendiri Oke Kemudian disini ada booster Kalo booster ini juga Nambahin status juga Seperti ini Dia nambah aim 3% Cuman ini Untung-untungan lah ya Kalo kita misalkan Dapetnya bagus ya Syukur Alhamdulillah Kalo dapetnya jelek Ya sudahlah Ini hitungannya masih belum terlalu bagus Untuk booster saya Dan juga senjata saya Tapi gak apa-apa Segini aja Sudah lumayan Bisa bertanding Di ranked match Kita akan coba Ngerank ya guys ya Untuk ngerank ini Kita akan ngelawan orang beneran Jadi kita akan nunggu Kita akan mencari Musuh Dan ini secara online ya guys ya Oke ini dia Kita ngelawan Pain Kayaknya saya udah pernah Ngelawan si Pain Oke disini ada 3 tempat ya Kita akan coba Ini adalah strategi saya Seperti ini guys Yang 3 ini di bawah Terdiri dari 2 tanker Dan 1 assault Dan yang tengah Si Seiyun Dan juga si Dita Karena ini Si Dita sama si Seiyun Kan agak pelan Jalannya Jadi dia Hanya sebagai tumbal Istilahnya buat patrolling ya Karena di bawah sini Langsung tuh Lihat tuh Si Tae Nerd ini lari Cepet banget Nah langsung ada kotak Ada box Nah Seiyun langsung bertemu dengan orang Ayo Seiyun Tembak Oke Aduh mati temen kita satu guys Yang di bawah Oke 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 Disini Seiyun 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 Ayo Seiyun Oke Seiyun berhasil mengguno Kemudian ini Yang Royston Royston oke Sander Oke mati juga Si Dita juga berhasil Menyenaiper musuh ya Kita akan heal dulu ini Si Denias Oke Denias Lumayan lah ya Kita akan taruh di A Si Tae Nerd Karena di A masih ada box ya guys ya Oke kita harus berhati-hati Karena musuh ini Adalah Player asli ya guys ya Oke kita sembuhkan diri lagi Si Denias Oke yow Aduh Dita 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 Oke Dita berhasil membunuh Yow kembali Dita Oke Dita Aduh ini Seiyun Nampil mati Oke Dita berhasil membunuh Musuh guys Mantap jiwa Padahal dia nyaris banget tuh Sedang di keker sama musuh tuh Sip Oke MPV nya si Seiyun Dan Frager itu Frager tuh kayaknya itu ya Orang yang Apa ya Saya juga gak tau lah ya Body nya Atau yang suka banyak asisnya Si Tae Oke Maklum ya Lawan kita Belum ada yang Tipe S Pro Player nya Oke kita langsung naik Lumayan lah 61 lagi bisa Masuk Gold 2 nih Oke kita dapet Experience Prestige Tapi ini masih jauh banget Untuk bisa naik level ya Dan kita akan coba Scream sekali lagi ya Intinya pokoknya Temen-temen sudah tau Harus seperti apa ya Intinya kita naikin Levelnya dari si Hero dan juga Pro Player Dan juga kita cari-cari Pro Player yang Rank nya S gitu ya Wow Ini tanker semua guys Isinya Tanker tuh kalahnya sama Itu ya Sama si Dita ya Sama tipe-tipe Sniper Oke kita akan Kasih posisi disini Satu Ini satu Tiga lah ya Seperti biasa lah ya Saya pokoknya seperti biasa Kemudian Untuk yang Assaulter Itu kalahnya sama Tanker Dan spesialis Itu kalahnya sama Assaulter ya guys ya Aduh Saya masih batuk nih guys Kayak Tendrit Sudah langsung berlari dia Dan dia balik lagi Dia gak ngeras Ada temen Dia balik lagi Oke Dia menemukan kotak Oh Oke Misi Tendrit ini Skillnya bisa menghilang Tapi kayaknya dia gak bisa menghilang Karena dia dikroyok ya Sedangkan ini si Seiyun Ketika diklik gini Semua status naik 5% Kalau gak salah Lupa saya Dan ini Skillnya si Roy Stone Itu dia Adalah menaikkan damage ya Tuh damage up Dan skillnya Denias Itu bisa menyembuhkan diri Oke kita naikkan lagi Statusnya si Seiyun Oke Assaulter kita sudah Hidup kembali Dan dia berlari ke atas Oke gak ada musuh disitu Oke disini masih aman Tapi musuh sudah mulai agak mendekat Yo Seiyun Status naik Oke Collecting Damage up Oke Siapa yang membunuh Seiyun Mantap jiwa Luar biasa guys Ini kalau scrim sih Masih gampang ya Yang agak susah itu Ketika kita Rankat guys Naik level Tuh Langsung naik sendiri kan Otomatis semuanya Jadi kita gak usah khawatir ya guys ya Kita cuma tinggal Jeli aja Buat ngeliatin statusnya Kira-kira bagus atau enggak Oke ini udah terakhir Untuk kita bermain Oke Kita langsung kirim Seperti tadi ya Si Tendrit ini Kayaknya di tengah aja deh Bareng sama si Rita Seiyun coba ke atas ya Oke Kita langsung mulai Kita lihat Tendrit Dia langsung berlari dengan cepat Dan dia balik lagi Ngapain balik lagi pak Ngerasa gak ada punya temen pasti Oke Seiyun sudah berhasil Sampai di posisinya dia Kita naikkan statusnya Biar lebih cepat lagi Oke Tainert Tainert yang namanya ya Tainert sudah berhasil Membuka box Oke kita menghilang Oke Seiyun sedang beradu disini Wow Tapi dia berhasil membunuh Kayaknya dia Lari Kabur Oke Dia Oh kejaran nih Kok malang oleh si Itu ada musuh Aduh Saya gak tau Kalau ternyata Tainert Mati ya guys ya Oke musuh kita Apa temen-temen kita Masih pada mencar Seiyun masih berjuang sendiri Dan berhasil lagi ngebunuh Apa gak luar biasa Akhirnya kita menang guys Gara-gara si Seiyun ya MVP nya emang si Seiyun nih Tanker tapi dia bener-bener Luar biasa banget ya Oke Jadi selain itu juga Jangan lupa ya guys ya Untuk semua item Yang ada di furnish ini Harus temen-temen beli Karena Ternyata disini tuh Ada status Jadi bisa nambahin status ya Salah satunya Kalau kita mau ngeliat Ini dia Ini adalah buff Yang bisa diterima Oleh semua player kita Dari furnitur Yang ada di Game host kita ya guys ya Temen-temen bisa lihat sendiri tuh ya IME nya nambah berapa persen Reflect nya nambah berapa persen Jadi semuanya itu dari Item-item yang kita beli disini Jadi itu penting juga guys Terus selain itu juga Disini shop ya Coba kita lihat dulu Disop ada yang bisa kita beli gak Disini buat beli senjata Kemudian bisa beli coach Ini coach juga bisa buat naikin level Dan juga bisa naikin bintangnya Dari karakter kita guys Booster ini tadi ya Yang sudah saya tunjukin ya Ini tambahan status juga Bisa kita beli Tapi ini gak aset yang saya beli Karena Hitungannya gak terlalu bagus sih Ini sih lumayan ya Nambah fit soalnya Nambah HP Nambah HP 2% Lumayan sebenernya Cuman Saya ingin pake diamond Saya paling males pake diamond ya Disini banyak banget item-item yang pake diamond Salah satunya kayak Skinnya ini pake diamond 1000 diamond Kemudian ini adalah aksesoris yang akan digunakan Oleh para pro player kita Juga sama ada tambah statusnya juga ya guys ya Tapi perlu diamond juga Jadi intinya ini tuh game ini Lebih ke Apa sih namanya Pay to win ya Jadi kalo kita Sultan gitu Gampang banget kita menang di game ini guys Oke guys Ternyata gak kerasa Cukup panjang banget tutorial yang saya berikan Untuk Game Esport King ini ya guys ya Karena bagi saya ini game menarik banget Jadi kalo misalkan temen-temen ingin mencoba Ini masih peluangnya masih gede banget Karena masih baru rilis Jadi otomatis temen-temen masih bisa untuk bersaing dengan Orang-orang yang ada di sekitar kalian ya Kayak saya aja ini Sudah masuk Ranking 12 besar ya Di regional Jadi apalagi temen-temen yang Mampu untuk ngebeli-beli ini semua Cepet banget lah untuk naik ke Ranking-ranking atas ya Dan juga Kalo misalkan temen-temen juga ngedownload Nah ini ada partisipasi download ya guys ya Kalo temen-temen pada ngedownload Otomatis kita bisa dapetin reward Sampai Yang paling terakhir nih Semoga aja bisa segera Sampai 500 ribu download Biar bisa dapetin premium tiket ya Makanya buruan download guys Game ini guys Biar saya juga bisa dapetin Hadiah-hadiah yang saya pengen ini Apalagi blazing AWP ini Saya pengen banget nih Buat si Dita ya Karena Senjata Dita ini masih kurang bagus guys Jadi ayo download game ini ya guys ya Oke jadi itu aja ya guys ya Terima kasih bagi temen-temen yang sudah mendukung channel saya selama ini Semoga video kali ini tidak mengecewakan Dan juga temen-temen seneng dengan videonya Jangan lupa dukung channel saya dengan cara di like Di share kemudian subscribe channelnya Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya Salam Gamers Dari Jogja